Intro Bupati Pulang Pisau H.J. Edi Pratowo menggelar konferensi pers usai mengikuti ketelekonferensi, refocusing, dan realokasi APBD tahun 2020. Konferensi pers ini terkait adanya salah satu warga Pulang Pisau yang positif COVID-19. Usai mengikuti video konferensi bersama tersebut, Bupati Pulang Pisau H.J. Edi Pratowo yang sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Pulang Pisau langsung menggelar pres liris terkait hasil tes laboratorium yang dilakukan beberapa waktu lalu terhadap 5 pasien PDP asal Pulang Pisau. Dari hasil laboratorium itu dinyatakan salah satu dari 5 PDP warga Pulang Pisau dinyatakan positif menghidap COVID-19. Pasien positif COVID-19 ini merupakan salah satu mahasiswi di salah satu sekolah tinggi di Palangkaraya. Dan merupakan kasus transmisi lokal di mana penularan terjadi melalui kakak kandungnya yang juga pasien COVID-19. Namun pasien yang sudah positif ini selama satu tahun terakhir sudah tidak pulang ke kampung halamannya. Akan tetapi dirinya tercatat sebagai salah satu warga Pulang Pisau berdasarkan kartu tanda penduduk yang dimilikinya. Bupati Pulang Pisau, Edi Pratowo memastikan dengan ditemukannya pasien positif di wilayah Pulang Pisau, pihaknya akan mengikuti protokol kesehatan dengan memberi tanda merah daerah asal pasien. Ia juga memerintahkan tim Gugus dan tenaga medis untuk meminta keluarga pasien melakukan isolasi mandiri dan melakukan pengawasan ketat. Selain itu, Bupati juga meminta Kepala Dinas Kesehatan Pulang Pisau untuk memeriksa seluruh dokter, perawat, dan petugas pada puskesma setempat dengan melakukan rapi tes mengingat orang tua pasien positif COVID-19 ini bertugas di sana. Jadi, pasien yang sudah positif ini memang berdiamnya di Kota Palangkaraya. Di Kota Palangkaraya, selama satu tahun terakhir tidak pulang ke bawah, ke provisional. Aktivitas selama ini cuma dari kampus menuju rumah. Sekali lagi, ini perlu digasibawahi bahwa temuan ini kasusnya berawal dari di Kota Palangkaraya sebagai seorang mahasiswa kemudian dari rumah dan kampus. Sekarang kan trennya sudah banyak sembuh. Yang penting, sekali lagi, cara untuk melaksanakan menuju sehat itu dipenuhi, diikuti. Anjuran pemerintah melalui isolasi, karatina, kemudian juga menerapkan pola fisikal distancing, kemudian juga masker, cuci tangan, istirahat, konsumsi vitamin, kemudian makan yang sesuai dengan kalorinya, yang mengisi dan sebagainya. Nah, kemudian anggota keluarga ini memang kebetulan ayahnya bekerja di Ibu Siasmas, daerah kita, di bawahnya. Saya kira kita perlu, langkah yang akan kita lakukan adalah kita mengikuti jejaknya. Ya tentu, ini upaya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pulau Fisal, dan daripun pasien ini berada di sana, tapi kita harus mengunikannya. Karena orang tua dan keluarga mungkin saja bisa bawa balik ke Pahak Raya. bisa bawa balik, sehingga kita juga perlu mengikuti men-tracking, istilahnya sejauh mana perkembangan kejadian ini atau yang terjadi ini bisa mengenal juga ke keluarga maupun kerabat lainnya. Dari Kabupaten Pulau Pisau, Hermawan Mihing, Jurnal TV terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax Terima kasih.